Halo Assalamualaikum, kalau saya tutup merek dari smartwatch ini bisa nampak nggak ini smartwatch apa? Karena dari penampakannya, watch face-nya sama bentuknya sih kayak ini ya, Samsung Galaxy Watch 5 ya. Kemudian, GTR 3 itu kayak Amazfit namanya. Oke lah, saya buka aja. Jadi ini dia, Zeblast GTR 3 yang penampakannya seperti Galaxy Watch 5, tapi punya fitur beda sih pastinya ya. Yang pertama dia bisa bikin atau terima telepon, kemudian multiple support modes, 24 jam health management, dan ultra long battery life. Kalau masalah bateri saya yakin sih ini lebih panjang dibandingkan Galaxy Watch 5, karena masalah OS-nya juga kali ya. Ini pakai proprietary OS, nggak pakai Wear OS kayak Samsung. Dan kita akan lihat seperti apa penampakan produknya sama fitur-fiturnya. Mungkin nggak full review ya, karena saya mau coba langsung aja sebentar. Voice calling smartwatch, GTR 3, Android 5.0 minimal, atau iOS 9.0. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Kemasannya simple banget, minimalis banget, dan ada penggantung di sini. Buat bukanya, gimana nih? Dibuka ya, nggak didorong ya. Oke, kita langsung disajikan smartwatch-nya. Di mana buku manualnya? Oh, di belakang. Nih, kita perlu buku manual cuma buat lihat apa nama aplikasinya. Itu aja. Endless dari halaman 8. Glory Fit. Oke, nama aplikasinya adalah Glory Fit. At least, alhamdulillah, smartwatch ini, beberapa smartwatch dari Zeblest sekarang pakai satu aplikasi yang sama ya. Jadi, lumayan lah konsisten fitur-fiturnya. Bahkan, sebetulnya teman-teman bisa nonton di video smartwatch Zeblest sebelum ini, kalau mau tahu fitur aplikasinya. Zeblest ini, saya mulai coba waktu sering review barang dari Banggood sama Gearbest ya. Udah bertahun-tahun sebetulnya, tapi dia belum punya aplikasi sendiri. Malah kalah sama Hilo loh. Hilo bikin smartwatch terjangkau juga sama dan sudah punya aplikasinya. Dan lebih sophisticated juga ya, kalau punya aplikasi sendiri itu kerasa lebih eksklusif gitu. Dibandingkan satu aplikasi yang dipakai rame-rame banyak brand. Harganya sendiri, kalau lihat di Lazada dari luar negeri itu Rp646.000. Tapi ini ada seller Indonesia yang punya stok malah lebih murah nih, Rp589.000. Dan punya dua warna, hitam sama silver grey. Dan ini di dalam paket penjualannya, kita dapat strap warna hitam. Hitam legam, tidak glossy ya, matte. Halus, halus banget si finishingnya, meskipun memang feels premiumnya tidak terlalu kerasa sih. Ya namanya juga level harga Rp500.000-an. Strapnya segini menurut saya udah enak banget karena lembut, halus di kulit dan juga lentur ya. Semoga aja tidak bikin alergi. Dan ini lebar strapnya 20mm nih, ada tulisannya di situ. Saya pikir tadinya ini 22. Oke, kemudian dapet dock charge atau kabel chargingnya. Dengan dua pin dan dua magnet. Kita akan coba gantungkan sebentar saja buat ngecek kekuatan magnetnya. Kebalik. Oh ini, si smartwatchnya ringan nih. Bisa digantung ya, nggak jatuh. Kayaknya kalau ditambah strapnya juga sama, masih kuat. Sekarang kita akan lepas stiker penutupnya. Ada noda di sini, di balik stiker. Ya, seperti ini penampakan dari dial atau modul watchnya ya. Punya dua tombol fisik. Yang satu aksen merah di atas, satu lagi tidak ada aksennya. Ini bukan rotary ya, nggak bisa diputar. Dan di sisi bawah, kalau ngeliat sensornya nih, ada kemungkinan dia bisa ngukur suhu. Ini sensor yang logam itu biasanya buat ngukur suhu ya. Kalau buat heart rate yang cahaya tentu saja, yang pakai sinar. Kemudian ada tulisannya Zeblast GTR 3 WR IP68. Waterproofnya berarti IP68 ya, rating yang diberikan. Kemudian bisa voice calling, bad in China, dan continuous heart rate monitor. Nah, di sini, di sini adalah posisi loudspeakernya. Jadi buat headset atau buat handsfree bisa ya. Tapi kalau tanya, bisa nggak buat WhatsApp call? Jawabannya, di Android itu WhatsApp call perlekuannya beda dari telepon biasa, seingat saya ya. Jadi kalau saya lagi connect ke head unit mobil juga, WhatsApp call itu nggak bisa diangkat kalau di head unit mobil saya. Tapi ketika lagi pakai iPhone, itu sama persis kayak telepon biasa. Bisa diangkat, bisa langsung pakai handsfree dari head unit mobil, termasuk dari smartwatch juga ya. Waktu saya pakai Honor Watch GS Pro, di iPhone 13 saya itu bisa buat ngangkat, terima telepon, ngomong langsung. Tapi, yang WhatsApp call ya. Tapi kalau di Android, setahu saya belum bisa ya. Oke, kalau sudah bisa atau kalau saya salah, boleh koreksi, komen aja. Sekarang kita akan pasangkan dulu strapnya, biasanya yang ada buckle-nya, itu di sisi atas. Ini strapnya tidak terlalu universal ya bentuknya, karena mirip banget dengan bentukannya strap Galaxy Watch 4 sama 5. Oke, sudah terpasang dengan kuat dan cukup mudah ternyata ya pasangnya. Sekarang kita akan nyalakan smartwatch-nya. Biasanya smartwatch yang pakai Glory Fit sih bisa dipakai tanpa pairing dulu ya. Tuh, kan langsung masuk ke watch face-nya. Seperti ini watch face bawaannya. Dan kita akan lihat ada berapa watch face yang terkandung atau included by default. Satu. Dua. Nah, ini yang Galaxy Watch 5 banget. Jadi, angka besarnya itu angka jamnya ya. Dua yang ini, tiga. Ini yang analog. Empat yang digital seperti ini. Ada heart rate sama jumlah langkah. Ini juga Samsung banget nih si watch face-nya ya. Kemudian ini yang warna-warni, lebih lengkap tuh simetriknya. Berarti udah lima ya. Sorry. Kemudian balik lagi. Jadi total ada lima watch face bawaan. Dan interaksinya, kalau swipe dari atas itu buat toggle seperti ini. Ada mode center, biar nyala terus putih gitu ya. Seperti biasa saya jelaskan, itu berfungsi ketika lagi gelap-gelapan banget. Kamu mau lihat, misalkan nomor tiket. Mau cari tempat duduk kamu di bioskop. Atau melihat lubang kunci. Misalkan mau masukin kunci, rada susah. Itu pakai yang ini, center. Kemudian brightness-nya bisa diatur dari sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima level brightness-nya ya. Segini kayaknya cukup. Kita back dulu. Lalu, telpon bisa dari sini. Termasuk media audio bisa di-play di loudspeakernya ya. Berarti kalau kita nge-play YouTube, loudspeakernya bisa dari sini. Nanti kita cek untuk suaranya. Sekarang kita back lagi dulu. Ini ada do not disturb mode. Kemudian ini, oh ini buat ini. Ngatur tampilan menunya. Apakah mau list. Menunya di mana ya. Oke, di-swipe dari kiri. Mau list seperti ini. Kemudian, mau yang checkerboard seperti ini. Ini. Oh, smooth ya. Pergerakan layarnya. UX-nya smooth. Cuma memang kalau kayak gini kita harus hafal icon-icon ini buat menu apa ya. Terakhir, ini yang dial gini. Nah, yang ini yang kayak Samsung Galaxy Watch punya ya. Tapi smooth loh ini. Si interface-nya. Kalau buat gini-gini doang. Ya, betul. Dan ini dia bisa ngukur suhu badan ya. Lumayan sih fungsinya buat level harganya. Layarnya juga berwarna. Bukan AMOLED sih kayaknya ya. Tapi warnanya cukup hidup. Ini, kita akan ganti watch face-nya. Dengan yang full color tadi. Tuh. Di kamera sih warnanya bagus. Keluar semua. Termasuk ketika akses menu. Oke. Kemudian kalau swipe dari bawah ke atas, itu buat notifikasi atau pesan yang masuk dari smartphone ke watch ini ya. Kalau swipe dari kanan ke kiri, maka akan masuk ke quick menu-nya atau quick card-nya. Ini ada recap aktivitas yang dilakukan setiap hari. Di recap per hari. Ada heart rate. Kemudian blood oxygen. Nah, ini pengukur suhu. Lalu weather. Pengukur tidur. Dan music remote control ya. Habis itu udah mentok. Jadi nggak bisa balik ke depan lagi. Karena kalau swipe dari kiri adalah menu lengkapnya. Nah, karena saya nggak hafal menu lengkapnya, kita ubah ke list dulu. Oke. Kita bisa lihat di sini ada training. Mode trainingnya ada running, treadmill, walking, alpinism, skipping, tennis, table tennis, badminton, basketball, football, baseball, cricket, volleyball, hockey, rugby, dancing, yoga, spinning bike, sit-up, cycling, gymnastic, boating, jumping jack, integrated training, strength training, step training, horse riding, alfuel trainer, tai chi, shuttlecock, outdoor walk, trails running, skiing, ice hockey, taekwondo, rowing machine. Bla-bla-bla masih banyak nih ke bawah kalau saya absen ini. Habis buat bahas ini sendiri ya. Kayaknya banyak banget memang. Lumayan lah ya. Jadi lebih spesifik latihan yang dilakukan. Nah, saya mau coba outdoor walk. Oke. Nggak ada penguncian GPS, berarti memang nggak punya GPS smartwatch-nya. Oke. Nah, terakhir sih yang Glory Fit ini nggak ada workout history. Jadi, nggak persesi gitu ya. Si hasil olahraganya itu langsung masuk ke status ini. Tambah-tambah total. Nggak ada persesi recap-nya gitu. Jadi hari ini, misalkan kita yoga sejam berapa, kalorinya, kemudian data lainnya. Nggak. Tapi langsung dimasukin ke data total. Itu yang kurang saya suka dari smartwatch yang pakai aplikasi Glory Fit. Kemudian ada menu heart rate, body temperature, sleep monitoring, blood pressure bisa juga. Tapi kalau masalah akurasi, jangan terlalu diandalkan ya. Boleh kamu cek sesekali, misalkan blood pressure pakai ini, tiba-tiba tinggi banget misalkan. Langsung kamu cari tensimeter medis atau cari dokter atau kebidan buat tensi biar lebih akurat. Terutama buat mereka yang punya riwayat hipertensi, tentu ya. SPO2, kayaknya ini makin jarang digunakan ya. Karena pandemi sudah mulai melandai. Kita doakan memang beneran berakhir pandemi ini dan sehat-sehat semuanya ya. Walau abis pandemi ini kayaknya banyak yang sakit sih. Bergiliran di rumah juga. Semoga abis ini sehat-sehat semua ya. Jadi katanya ada utang imunitas kalau kata berapa sumber. Kemudian kita lihat lagi ada menu message. Ini notif yang tadi masuk ya. Alarm. Alarm bisa ditambahkan dari smartwatch-nya. Mantap. Buat back bisa di-swipe dari kiri ke kanan ya. Di pinggir layar. Respiration rate. Oke, ini buat ngukur tingkat pernafasan. Ada breathing exercise juga. Dan ada game. Bird game sama klotski. Oh, ini harus nyusun ini ya. Angka berurutan. Kayak puzzle game gitu. Bird game ini kayak flappy bird. Lumayan sih kalau buat membunuh waktu. tapi saya lebih senang kalau ada gamenya 2048 ya. Kalau ini kan terlalu nggak santai gamenya. Oke, selanjutnya ada voice assistant. Harus connect ke smartphone dulu. Ini mungkin buat ngeaktifin Google Assistant kalau di Android. Kalau di iPhone berarti Siri ya. Lalu ada function. Ini stopwatch, timer, fine phone, flashlight, sama kalkulator. Ada kalkulatornya juga. Secara fitur sih lengkap ya. Buat level harganya ya. Mantap ya. Tinggal terakhir setting. Ini dial buat watch face. Kemudian tema ini kayaknya buat ini ya. Bentuk menu-nya. Format menu-nya. List, NAS sama spin. Kemudian ada brightness yang tadi sudah. Bright screen. Nah ini wake screen time-nya berapa lama sebelum dia otomatis mati. 5 detik. Terlalu pendek sih sebetulnya. Apalagi buat video unboxing ya. Udah 15 detik. Paling panjang. Dan ini bisa di-set di smartwatch-nya juga bagus. Sound setting. Ini buat dipilih kalau terkonek ke smartphone. Audio apa saja yang mau dimainkan di smartwatch ini. bisa buat telepon doang. Atau sekalian mau buat media. Kayak play YouTube. Nanti suaranya ke sini juga bisa ya. Terakhir ada bout of reset app download sama password. Ini bisa di-password juga smartwatch-nya. Jadi tiap buka kamu harus masukin password. Lebih ribet sih kata saya. Tapi kalau memang dibutuhkan seaman itu. Misalkan memang banyak SMS OTP yang masuk ke smartwatch kamu. Notifnya di-forward semua. Penting misalkan yaudah password aja nggak apa-apa. Tapi ya resikonya setiap mau buka setiap mau pake ya lebih ribet. Oke ini dia penampakannya di pergelangan tangan saya. Ini kayaknya 44 mm kali ya si layarnya. Kalau 40 harusnya lebih besar dari ini. Dan serius ini penampakannya asli kayak ini banget. Kayak Galaxy Watch banget ya. Atau kalau mau lebih mirip lagi. Nih siapa yang nyangka kalau ini adalah Zeblast. Dan nggak akan ada yang nyangka juga kalau tipenya GTR 3 kayak Amazfit ya. Oke sudah masuk nih ke aplikasi Glory Fit dan kita akan cek untuk watch face-nya di dial center. Kita coba pilih yang ini ya. Ini karena lumayan lengkap lah si info di dial-nya atau di watch face-nya. Downloading synchronizing oke yang rada lama synchronizing-nya tapi lumayan cepat nambahnya. Selesai dan watch face barunya sudah muncul seperti itu warnanya bagus ya tapi memang ini bukan AMOLED layarnya tidak ada always on display watch face-nya banyak banget itu masih loading-loading ke bawah kalau mau dilanjutin bisa habis sendiri buat watch face-nya. Nah yang Bluetooth call buat connect Bluetooth-nya itu harus pairing dulu nih. Go to set ini dari tadi pairing-nya rada lama. Kita coba pilih ini GTR ID 3 kalau mau bisa jadi hands-free bisa jadi loudspeaker buat smartphone kita harus ini harus pairing Bluetooth dulu. Ini ada anak baru bangun. Muap-muap oke sudah berhasil dan kita bisa kasih akses buat phone call media audio sama kontak sharing ya ke smartwatch ini. Pakai NCS buat ngetes loudspeakernya. dari sini ya ini suaranya bukan dari smartphone tidak terlalu kencang tapi nggak pecah dan nggak cempreng lumayan ya kalau buat teleponan doang cukup cuma nggak bisa di outdoor kali ya. Oke sudah berhasil connect ke Samsung dan saya mau tes mikrofonnya sedikit aja. Tuh muncul ya GTR 3 will be used to record audio. ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Amazfit Z-Bless GTR 3 kayak gini suaranya eh bentar saya harusnya deketin ini ya si watchnya yang ke mulut saya bukan smartphone nih kelihatan kalau gainnya lebih tinggi sekarang saya jauhkan gainnya turun harusnya ya oke oke ini dia Z-Bless bener kan Z-Bless Z-Bless GTR 3 harganya sekitar 500-600 ribuan penampakannya sangat mirip dengan Galaxy Watch 5 atau Watch 4 bedanya di strapnya paling ya saya gak tau deh strapnya watch 5 kayak gini gak kalau watch 4 enggak yang kalau abis masukin gini strapnya dimasukin lagi ke dalam jadi gak pake ring kalau ini pake ring ya saya lebih suka yang gak pake ring yang dimasukin lagi jadi gak ngambai kalau kata orang Sunda jadi lebih solid juga dipake gak gampang lepas tapi ini buat level harganya fiturnya lengkap banget kesehatannya walaupun kalau masalah presisi akurasi masih diperdebatkan jadi tanda tanya ya tapi punya pengukur suhu pengukur heart rate hal heart rate sih biasanya akurat kemudian blood pressure blood oxygen breathing rate dan apa lagi tadi lengkap lah pokoknya kalkulator ada alarm bisa tambah dari sini ada game juga function juga lumayan lengkap stopwatch timer flashlight buat level harganya sih oke menurut saya termasuk luksnya juga karena ngikutin galaxy watch jadinya gaya gitu ya asal gak ketauan aja kalau ini bukan galaxy watch kalau dari jauh keliatan sih wuh kece katanya tuh jam tangannya watch face nya juga bagus dan layarnya warnanya bagus serta responsif dari tadi tuh jadi bagus lah ya cuma memang purna jual gak ada kayaknya kalau rusak antara antara diridoin kalau enggak dikasih ke ini yang terima sampah elektronik US ya oke tapi strapnya bisa dipakai mungkin buat temen-temen yang pakai galaxy watch yang asli sip gitu aja videonya udah kepanjangan ini anak saya udah bangun juga jadi saatnya menutup video kali ini thanks for watching video yang panjang ini dari kota Cimahi agon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh si